Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas kesuksesan teruntuk teman-teman yang lahir di hari Senin Nah seperti apa kesuksesan-kesuksesan teruntuk teman-teman yang lahir di hari Senin Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan satu dekartu tartarat sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah gambaran kesuksesan yang bakal didapatkan Teruntuk teman-teman yang lahir di hari Senin Untuk tahun 2022 ini Dekartu yang pertama disini ada kartu The Hanged Man Yang memang merepresentasikan teruntuk teman-teman yang lahir Pada hari Senin tahun 2022 adalah tahun kerja keras Bagi teman-teman yang lahir pada hari Senin Kenapa? Teruntuk teman-teman yang lahir di hari Senin Tahun 2022 kan adalah fase transisi Yang dimana ada situasi new normal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin untuk masa-masa transisi ini Di tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang lahir di hari Senin Kamu bisa untuk berbuat lebih banyak lagi Berbuat lebih baik lagi Untuk memperbaiki taraf kehidupan yang ada di dalam kehidupan kamu Dan di tahun 2022 ini Saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang lahir di hari Senin Kamu akan mengalami perbaikan demi perbaikan Yang sangat-sangat luar biasa Terkait dengan posisi keuangan kamu Jadi ya dengan kata lain Teruntuk teman-teman yang lahir pada hari Senin Kamu betul-betul bisa Untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah Yang cukup luar biasa Karena apa? Di tahun 2022 Bukan hanya soal masa transisi saja Bukannya soal untuk beradaptasi Dengan tahun yang baru Tetapi Di tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang lahir Pada hari Senin Kamu juga memiliki power Yang cukup kuat Untuk apa? Untuk mendapatkan berbagai macam Pundi-pundi rupiah Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga apa? Kamu bakal mendapatkan rezeki yang luar biasa Yang berpotensi Membawa kepada kesuksesan Yang bakal kamu terima Di tahun 2022 ini Tetapi Dengan kondisi yang baik Secara posisi materi Secara finansial Apakah tidak ada masalah Untuk teman-teman yang lahir Di hari Senin Yang namanya permasalahan Yang namanya perkara Pasti tentu saja Bakal terjadi Teruntuk teman-teman yang lahir Di hari Senin Karena apa? Di tahun 2022 ini Sepertinya juga ada banyak sekali Ada banyak sekali Perkara-perkara Yang harus kamu hadapi Terlebih lagi Dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Tetapi ya Di sini saya sarankan Untuk teman-teman yang lahir Di hari Senin Ketika kamu menyadari Ada beberapa perkara Dan juga Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Usahakan Kamu jangan terlalu ngoyo Kamu jangan terlalu Memaksakan Karena apa? Ketika kamu terlalu ngoyo Kamu terlalu Memaksakan Untuk tetap Menyelesaikan masalah Yang dimana Ada kemampuan Yang terbatas Itu akan menimbulkan Beberapa tekanan-tekanan Yang terjadi Di dalam diri kamu Jadi ya harus tetap Berpikir secara rasional Berpikir secara realistis Bagi teman-teman Yang lahir Di hari Senin Karena apa? Situasinya Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu juga harus Betul-betul bisa fokus Terkait dengan Apa yang kamu kerjakan Tetapi Juga harus perhatikan Kemampuan demi Kemampuan yang ada Di dalam diri kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Terkait dengan Kesuksesan yang berada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu memang berpotensi Akan kamu terima Di tahun 2022 ini Kenapa? Usaha apapun Yang kamu jalankan Pekerjaan apapun Yang saat ini Sedang kamu kerjakan Betul-betul Akan membawa Dampak yang Sangat-sangat Positif Di dalam Kehidupan kamu Dan bahkan Di sini saya melihat Di tahun 2022 Akhir Terutama di bulan November Bulan Desember Teruntuk teman-teman Yang lahir Di hari Senin Bakal terjadi Kelimpahan-kelimpahan Yang luar biasa Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Tetapi sayangnya Kesuksesan secara Keuangan Kesuksesan secara Usaha Dan juga Pekerjaan Tidak dibarengi Dengan kesuksesan Secara Percintaan Ataupun Kesuksesan secara Posisi Hubungan Asmara Karena apa? Teruntuk teman-teman Yang lahir Di hari Senin Di tahun 2022 ini Ternyata Banyak rasa sakit hati Yang kamu terima Banyak Rasa sakit hati Yang ternyata Masih secara Silih berganti Berdatangan Di dalam diri kamu Jadi ya Kamu kurang begitu Beruntung Terkait dengan Posisi Percintaan kamu Jadi ya Dari awal tahun Sampai dengan Akhir tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang lahir Di hari Senin Selalu saja Ada berbagai macam Perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Urusan Percintaan kamu Selalu sakit hati Sakit hati Sakit hati Kecewa Kecewa Dihianati Dihianati Dizolimi Dizolimi Itulah Yang siklusnya Terus-menerus terjadi Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Jadi apa yang harus dilakukan Untuk posisi hubungan Asmara ini Ya saya sarankan Teruntuk teman-teman Yang lahir di hari Senin Kamu harus bisa bersabar Karena apa Kamu disini Secara posisi hubungan Asmara memang Kurang begitu baik Dan disini Kamu selalu berharap Ada keajaiban Keajaiban Yang terjadi Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Di dalam posisi Percintaan kamu Tetapi apa Keajaiban yang kamu harapkan Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Ternyata juga Tidak kunjung Kamu temui Di tahun 2022 ini Jadi ya Situasinya Untuk teman-teman Yang lahir di hari Senin Kamu harus menerima Kenyataan Bahwa hubungan Asmara hubungan Percintaan kamu Ternyata memang Tidak sebaik Tidak sesukses Apa yang ada Di dalam kondisi Keuangan Kondisi pekerjaan Ataupun Di dalam kondisi Usaha kamu Tetapi yang terpenting Dengan peningkatan Karir yang cukup pesat Di tahun 2022 ini Mampu Menciptakan Keseimbangan Demi keseimbangan Yang secara Kontinu Secara terus-menerus Terjadi Di dalam Kehidupan kamu Terkait dengan Posisi hubungan Asmara Yang nantinya Ketika kamu mengalami Perkembangan yang baik Ketika kamu mengalami Perkembangan yang positif Pasti Akan ada hubungan Asmara yang Bakal mendekat Kepada diri kamu Tetapi ya Untuk tahun 2022 ini Sepertinya Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Senin Kamu harus bersabar-sabar Dulu Terkait dengan Posisi hubungan Asmara Tetap fokus Dengan apa yang Kamu kerjakan Jangan terlalu terpengaruh Dengan beberapa Hal negatif Yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Terkait dengan Posisi hubungan Asmara kamu Karena apa Kondisi percintaan Yang berantakan Jangan sampai Mempengaruhi Beberapa hal yang penting Di dalam Kehidupan kamu Dan kurang lebih Seperti inilah Gambaran Keberhasilan Kejayaan Dan juga Kesuksesan Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman Yang lahir Di hari Senin Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Dan juga Menjadi referensi Bagi teman-teman semuanya Dan ini merupakan Gambaran yang cukup nyata Yang harus bisa Kamu ambil hikmahnya Ketika ada hal-hal negatif Ya jadikan Sebagai bentuk Kehati-hatian Apabila ada yang Mau ditanyakan Monggo Silahkan Tulis di kolom komentar Nanti akan saya jawab Satu persatu Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jayawit Jayanti Lepur Deneng Pangastuti Suratiro Jaya Diningrat Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Dan sukses selalu Untuk teman-teman Yang lahir di hari Senin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton